Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. God dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 4 ayat 18-22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan pujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Jakobus anak Zebedeus dan Johannes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Injil hari ini, Matius 4 ayat 18-22, mengisahkan Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Andreas dipanggil oleh Tuhan Yesus saat ia bersama saudaranya, Simon Petrus, sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Tuhan Yesus berkata, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan pujadikan penjala manusia. Tanpa pikir panjang, tanpa perhitungan apa-apa, tanpa dali apapun, mereka berdua langsung meninggalkan jala mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sadar, bukan dihiknotis. Mereka sungguh tahu dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Kita pun sadar bahwa kita mempunyai tugas untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Namun, kita sering berdali. Begitu banyak alasan dan kelemahan yang kita kemukakan untuk membenarkan pilihan dan tindakan kita, yaitu diam saja dan tidak mau tahu tentang tugas panggilan dan perutusan kita. Kita terlalu direpotkan oleh pikiran dan rencana kita pribadi. Kapankah kita mau memikirkan dan terlibat pada rencana Allah? Marilah berdoa. Tuhan, kehendakmulah yang lebih penting bagiku. Aku tahu itu. Aku sungguh sangat sadar. Namun, kesadaran itu tidaklah cukup. Bapak, turunkanlah roh kudus agar mengubah hatiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel juga mungkin mikir-halon tersebut dan kemah-hah. Terima kasih,